Anda masih bersama kami dalam Ruah Jurai. Sejumlah pemudik memilih pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan puncak arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada akhir pekan ini. Ratusan pelaku perjalanan arus balik lebaran tahun 2023 terlihat memadati terminal Damri Tanjung Karang karena hendak melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Ratri, salah seorang pelaku perjalanan asal Lampung Selatan menuju Jakarta mengatakan memilih berangkat pada Rabu pagi untuk menghindari terjadinya kepadatan di puncak arus balik. Sedangkan Muhammad Alwi, salah seorang orang tua pemudik, memilih memberangkatkan anaknya kembali ke Jakarta lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan arus balik di akhir pekan nanti. Mengingat harus kembali kemudik gitu ya, tanggal 29 itu kalau mendengar dari tanggal 29 itu merupakan kemudian di puncak. Setidaknya disitu mungkin penumpang numpuk ya, jadi kita ngalah lebih awal. Sebenarnya kalau misalnya mungkin nggak ada berita itu, mungkin ya ulang itu sekitar tanggal-tanggal 2 atau tanggal 1. Diketahui terminal Damri Tanjung Karang menyediakan 13 unit bus dengan tujuan Bandung, Bogor, Gambir, dan Bekasi yang akan memberangkatkan kurang lebih 500 orang pemudik. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.